Sudah-sudah yang terkasih hari ini, Rabu 6 Mei, bacaan Injil dari Yohanes 12 ayat 44-50. Intinya Yesus bersabda, Aku telah datang ke dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Di pandemi virus corona ini, kita seperti masuk dalam lorong yang gelap dan panjang. Kita tidak tahu ujungnya ada di mana. Pertanyaan sederhana, Romo, pandemi ini akan sampai kapan? Saya pun tidak bisa menjawab, gelap. Semuanya masih prediksi atau perkiraan. Tapi percayalah, di ujung lorong gelap itu ada cahaya, ada sang terang, yakni Kristus sendiri. Semoga yang percaya kepada Kristus, semakin mendapatkan cahaya itu menjadi lebih terang, menerangi pikiran dan hati kita. Kristus cahaya dunia, syukur kepada Allah. Seruput mpon-mpon dulu. Salam sehat, Tuhan memberkati.